Puluhan rumah warga di sepanjang bantaran Sungai Inggar, Desa Nanga, Tikan, dan Desa Sungai Meraya, Kecamatan Kayan Hilir, terendam banjir hingga Kamis siang. Meski tak ada korban jiwa dalam peristiwa banjir ini, namun kerugian materi warga diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Banjir juga memutuskan akses jalan darat yang menghubungkan pemukiman masyarakat di beberapa dusun. Akibatnya warga pun terpaksa menggunakan perahu sampan untuk mencapai dataran yang lebih tinggi. Ketinggian air yang menghubungkan pemukiman warga hingga Kamis siang mencapai 2 meter lebih, sehingga sebagian warga mengungsi ke rumah kerabat yang tidak tergenang air. Kasih Kedaruratan BNPB Sintang, Warsono, saat melakukan monitoring perkembangan bencana di lokasi banjir mengatakan, akan segera menindaklanjuti keluhan keperluan utama warga. Menurut Warsono, dari pantauan langsung hari kedua banjir ini, ketinggian debit air di desa Nangatikan dan desa Sungai Meraya terus naik. Hari ini kita dari Sintang Tim TLC BPBD bersama kawan-kawan memantau atau memonitori keadaan yang pada hari ini kita lihat di lapangan, seperti kita lihat di lapangan, sudah dua hari rumah-rumah masyarakat di Dusun Kelingan terendam oleh banjir, yang diakibatkan debit hujan yang sangat dras dan mencapai 2 meter atau 2 meter setengah. Saat ini warga di lokasi banjir mengaku sangat membutuhkan sembako untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Warga berharap agar pemerintah segera menyalurkan bantuan ke warga korban banjir. Putusnya akses jalan darat, selain menyulitkan warga untuk mendapatkan keperluan sehari-hari, juga membuat warga tidak bisa melakukan pekerjaan, mencari napkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Itulah kendala kami itu, motong dan kita motong. Kayak ginilah kami kan, kesusahan cari makan lah itulah. Sedangkan kita motong tuh hari jan, banjir juga. Nah itulah, kadang rumah saya tengok lah situ, masih ada air di supak. Itu kemarin tuh aku ngebun tuh pak, beras di situan, belum ada untuk bayar, itulah susah. Dari Sintang, Hendryono memberitakan.